Tapi Miss Mary, sampai kapan dong saya harus seperti ini? Sampai kapan saya harus melakukan social distancing pakai masker dan seterusnya? Mau sampai kapan? Kapan semua ini akan berakhir? Well, terus terang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada yang tahu. Tapi hari ini saya ingin bilang kepada Anda. Saya ingin menunjukkan sebuah quotes dari saya untuk Anda semua. Dan quotesnya adalah berikut ini. Di saat kita tidak bisa mengubah situasi, disitulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Ya, mungkin situasi sekarang sudah berubah. Situasi sekarang sudah berbeda. Di saat kita tidak bisa mengubah situasi yang tidak kita inginkan, ya disinilah saatnya kita mengubah diri kita sendiri. Motivasi harus tetap terus dijaga. Gimana caranya untuk bisa menjaga motivasi? Ya itulah tema hari ini. Hari ini saya hadir di sini, motivasi di saat pandemi. Pengen tahu rahasianya? Saya kasih tahu. Caranya untuk Anda bisa sukses, khususnya di saat-saat pandemi ini, hanya satu. Saya kasih lihat. Caranya adalah PHK. Tunggu dulu, jangan panik dulu. Jangan berpikiran negatif dulu. Saya tahu ketika saya menunjukkan kata-kata PHK, mungkin Anda berpikir, Hah, enggak salah tuh Miss Mary. Masa solusinya adalah PHK? PHK menjadi satu kata yang sangat ditakuti belakangan ini. Menjadi satu kata yang menjadi stigma. Kenapa? Karena di benak orang PHK adalah pemutusan hubungan kerja. Sesuatu yang sangat negatif. Tapi hari ini saya ingin mengubah pandangan itu. PHK adalah cara untuk Anda bisa menjaga motivasi Anda. Apa PHK? PHK itu bukan pemutusan hubungan kerja, tapi P yang pertama adalah pikiran. Oke, nah jadi P yang pertama adalah pikiran. Pikiran kita harus dijaga. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang nantinya akan menjadi kenyataan. Kalau Anda berpikir Anda akan gagal, ya Anda benar Anda akan gagal. Kalau Anda berpikir Anda akan sukses dan bisa melewati semua ini, Anda juga benar Anda bisa sukses dan melewati semua ini. Kalau Anda pikir Anda berkekurangan, ya Anda juga akan berkekurangan. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Anda bisa cukup dan berkecukupan, Anda akan dicukupkan. Oke, nah jadi hati-hatilah dengan apa yang Anda pikirkan. Tapi kan hidup enggak sebagus yang kita bayangkan Miss Mary. Memang hidup itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Tapi hidup itu juga tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dan kadang pikiran itulah yang akhirnya membuat kita khawatir, yang akhirnya membuat hidup kita juga jadi negatif. Jadi yang pertama pikiran, sangat-sangat penting. Harus optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu bisa melihat yang baik sesulit apapun situasinya. Terus ada pertanyaan lagi nih, kalau gitu Miss Mary, saya orangnya negatif nih, pesimis. Gimana caranya supaya pikiran saya bisa positif? Gimana caranya supaya saya bisa terus optimis? Caranya simpel. Sama seperti kamu menjaga tubuh supaya terhindar dari penyakit, begitu juga caranya kamu menjaga pikiran. Coba sekarang saya tanya, gimana caranya supaya tubuh kamu tidak tertular dengan penyakit? Caranya gampang, jangan dekat-dekat dengan sumber penyakit. Kalau Anda dekat-dekat dengan sumber penyakit, ya pastinya daya tahan tubuh lemah akhirnya akan tertular. Makanya kita mengisolasi diri, makanya kita jaga dengan baik-baik. Begitu juga dengan pikiran. Kalau Anda tidak mau pikiran Anda khawatir, jadi jangan dekat-dekat dengan sumber kekhawatiran. Jangan dekat-dekat dengan sumber penyakit pikiran. Kalau Anda mendengar sesuatu yang membuat Anda khawatir, ya jangan didengar. Kalau Anda menonton sebuah tayangan yang justru membuat Anda was-was, membuat Anda sedih, membuat Anda depresi, Anda punya pilihan untuk mematikan tayangan tersebut. Hati-hati juga dengan siapa Anda bergaul. Hati-hati juga dengan siapa yang membisikkan suara setiap hari di pikiran Anda. Apakah itu bisikan yang positif atau bisikan yang negatif. Jadi ingat, harus menjaga pikiran. Dan ingat ya, jaga pikiran itu kita juga harus berpikir yang positif. Jangan berpikir, ah saya enggak mau rugi, saya enggak mau sakit. Pernah enggak sih Anda berpikir, aduh jangan sampai telat, jangan sampai telat. Eh ternyata telat. Pernah enggak sih Anda kepikir, aduh jangan sampai saya rugi. Eh ternyata rugi beneran. Saya kasih tau singkat ya tentang pikiran kita. Pikiran kita itu sangat-sangat-sangat powerful. Oke, coba sekarang saya bilang. Jangan, jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Apalagi bayangin gajah lagi pakai telana pendek, warna pink, udah gitu goyang-goyang. Jangan bayangin. Nah sekarang saya tanya. Saya bilang jangan bayangin, tapi berapa banyak dari Anda yang ternyata jadi ngebayangin gajah, pakai telana pendek, lagi joget-joget. Iya kan? Nah kenapa bisa begitu? Karena pikiran kita itu tidak bisa memproses kata jangan. Walaupun saya bilang jangan pikirin gajah, jangan pikirin gajah, ternyata di benak Anda tiba-tiba muncul gajah. Yang tadinya kepikiran tiba-tiba jadi kepikiran. Oke, nah jadi ingat hati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Jangan bilang saya enggak mau rugi, tapi pikirkan oke saya sehat. Jangan bilang saya enggak mau sakit, tapi saya sehat, keluarga saya sehat. Oke, rejeki dilancarkan, banyak kemudahan, hal-hal yang baik. Dan mungkin kalau misalnya ini baru pertama kalinya, berarti kalaupun mungkin Anda enggak bisa 100% selalu positif setiap hari, it's okay, itu manusiawi. Tapi setidaknya 80% aja itu sudah bagus banget. Oke, jadi jaga P yang pertama adalah pikiran, betul. Nah, kalau P-nya pikiran, H-nya apa? Nah, Anda sudah bisa nebak ya. Kalau P yang pertama pikiran, H yang kedua itu adalah hati. Oke, nah jadi hati yang baik, hati yang gembira, hati yang penuh sukacita adalah obat. Salah satu sahabat saya, Pak Tung Desem Waringin juga sempat terkena COVID-19 ya, dan positif COVID-19. Tapi di tengah kesulitannya itu, di tengah dia berjuang melawan penyakitnya itu, dia selalu memiliki hati yang gembira, selalu optimis, sukacita, nyanyi. Dan dengan hati yang gembira itulah akhirnya kesembuhan pun akan lebih cepat terjadi. Hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan rasa empati. Bersyukur itu menurut saya sesuatu hal yang sangat sederhana, tapi seringkali kita lupakan. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Bersyukur karena Anda masih bisa diberikan nafas kehidupan. Bersyukur karena Anda masih bisa sehat bersama keluarga. Bersyukur Anda masih bisa makan, walaupun mungkin sederhana. Bersyukur Anda masih bisa bekerja, walaupun mungkin lelah, walaupun mungkin pekerjaan seadanya. Dan bersyukur karena sekali lagi Anda masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Uang yang hilang bisa digantikan, tapi nyawa yang hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi kalau Anda masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, sudah layak dan sepantasnya lah Anda bersyukur. Hati yang penuh syukur. Ketika Anda bersyukur, Anda akan dicukupkan. Ketika Anda bersyukur, Anda akan ditambahkan. Dan di saat-saat seperti ini, jauhkanlah dari hati yang iri, hati yang dengki, hati yang egois, apalagi hati yang mau menang sendiri. Oke, jauhkanlah dari pikiran-pikiran dan perasaan negatif seperti itu, tapi isilah dengan kebaikan, isilah dengan rasa syukur. Nah, itu yang kedua. Oke, jadi yang paling pertama adalah pikiran, yang kedua adalah hati. Nah, yang ketiga, Kak, ini adalah kelakuan. Yes, kelakuan atau tindakan. Dan ini semua berhubungan. Karena apa pikiran Anda, dengan pikiran yang positif, dengan hati yang positif, dengan kelakuan yang positif, hidup Anda pun juga nanti akan menjadi positif, akan menjadi baik. Baik, apa yang Anda lakukan hari ini, tindakan apa, itu sangat-sangat-sangat penting. Sudah dua bulan lebih dari sejak COVID-19 ada di Indonesia. Apa saja yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda manusia rebahan, yang gak ngapa-ngapain, yang pasrah dengan keadaan? Atau Anda cari jalan, Anda bangkit, Anda cari jalan, coba usaha, walaupun mungkin tidak mudah. Pilihannya ada di Anda. Apakah Anda termasuk kelompok orang yang sampai hari ini masih komplain terus? Komplain, nih kayak gini. Komplain, semua dikomplainin, semua dikeluhkan. Ah, kenapa sih seperti ini, ah kebijakannya gak bagus, ah ini membatasi, ah kenapa gerak ruang-gerak saya dibatasi dan seterusnya. Komplain sana, komplain sini, menyalakan sana, menyalakan sini. Mau sampai kapan? Ingat, ini sudah hampir tiga bulan. Apakah setiap hari hidup Anda diisi dengan komplain dan komplain dan komplain? Sudah banyak yang move on. Sudah banyak orang yang sudah move on dari komplain menjadi orang yang kreatif. Bukan lagi komplain. Tapi kreatif. Cari cara, cari cara. Gunakan apa yang ada, resources yang ada. Dan saya bangga banget, saya bangga banget melihat mungkin dalam waktu satu bulan terakhir ini. Ada banyak ibu-ibu rumah tangga atau istilah zaman now emak-emak. Banyak emak-emak, ibu-ibu rumah tangga yang sekarang punya bisnis rumahan. Mereka menjual makanan-makanan, makanan yang dimasak di dapurnya sendiri dan itu dijual. Jualnya lewat mana? Lewat sosial media. Ada yang menjual lewat postingan Instagram. Ada yang menjual lewat WhatsApp group. Dan dari hal yang sederhana bisa menambah penghasilan keluarga. Dari hal yang sederhana bisa menjadi aktivitas yang bermanfaat. Dan bukan hanya itu saja. Mungkin Anda berpikir, tapi Miss Mary mulai dari mana? Kan keterbatasan, saya gak punya modal, gak punya apa-apa. Ingat, hati-hati apa yang kamu pikirkan bisa menjadi kenyataan. Kalau kamu bilang kamu gak punya apa-apa, maka kamu akan selamanya gak punya apa-apa. Kamu punya banyak hal, Anda punya banyak hal, Anda punya kemampuan. Yang bisa nulis. Anda bisa membuat tulisan-tulisan dan dikirim. Ada beberapa orang yang membutuhkan tulisan Anda. Yang bisa fotografer, hari ini ada banyak orang yang memberikan jasa virtual fotografer. Jadi ada begitu banyak cara. Yang bisa desain grafis, ini adalah talenta-talenta yang bisa Anda lakukan. Dan bisa menjadi hal yang positif dan bahkan bisa menambah sumber penghasilan Anda saat ini. Jadi berhentilah komplain, berhentilah mengeluh. Cari cara, sudah banyak yang move on, sudah banyak yang kreatif, sudah banyak yang menghasilkan. Inilah saatnya dimana you have to do more things with less. Doing more with less. Melakukan lebih banyak dengan hal yang mungkin saat ini keadaannya terbatas. Termasuk juga saya sendiri. Saya berbicara dari pengalaman saya sendiri. Walaupun bisnis Mary Riana Group berdampak dengan adanya COVID-19, terdampak pasti. Tapi saya enggak rebahan, saya enggak diam diri saja. Saya terus kreasi, saya terus berinovasi, terus cari cara. Dan kalau biasanya Mary Riana selalu mengadakan seminar offline gitu kemana-mana. Di saat sekarang semua terbatas, saya mengubah menjadi kreatif. Saya membuat virtual seminar Mary Riana. Dan itu dilakukan di perusahaan-perusahaan. Virtual. Dan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena saat sekarang justru adalah saatnya dimana ya kita bisa memutuskan. Mau give up, menyerah, atau mau get up. Dan lakukan sesuatu, belajar, motivasi. Semua orang butuh motivasi. Itulah akhirnya yang saya pun juga hari ini lakukan. Mengubah dan menjadi orang kreatif. Melakukan virtual seminar Mary Riana untuk perusahaan-perusahaan. Nah, jadi intinya cuma satu. Seperti apa Anda, mau termotivasi, mau sukses itu semua pilihannya ada di tangan Anda sendiri. Tergantung dari PHK. Kuncinya ada di PHK. PHK itu adalah pikiran Anda seperti apa, hati Anda seperti apa, dan kelakuan Anda seperti apa. Kalau pikirannya baik, hatinya baik, kelakuannya baik, hidup Anda juga akan baik. Kalau pikiran Anda positif, hatinya positif, kelakuannya positif. Hidup Anda pun juga akan menjadi positif. Oke, jadi semua tergantung di tangan Anda. Satu pesan terakhir dari saya, semoga pesan ini bisa memuatkan Anda semua. Saya selalu percaya bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan. Hidup itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Hidup itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Tidak ada satu pun dari kita yang akan hidup selamanya. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Apa yang Anda lakukan hari ini sangatlah penting untuk masa depan Anda. Jangan terpuruk dengan kesedihan, dengan kegalauan, tapi bangkit dengan kemenangan. Dan saya doakan, semoga Anda semua bisa memiliki keikhlasan untuk merelakan. Semoga Anda semua juga diberikan kekuatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Dan semoga Anda semua juga diberikan kesabaran untuk menunggu kemenangan yang akan datang. Ingat, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Saya Mary Riana, semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan semoga Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih.